Tepikainah pinjaman online atau pinjol masih mencunggukan pas soalan ke sebagian warga Selesai jina alatan kabel Jokowi Sokomo data otoritas jasa dan keuangan nyindekin 28% masyarakat Indonesia ngebisa Ngabedakan legalitas pinjaman online Samalah sebagian warga nginjem duit di pinjol Lain ukuran usifatnya, lain kerus anusifatnya produktif Tapi, Kak, sesetan mayar cicilin Pas soalan nunggu cunggu di kepada masyarakat Alatan hutang ke pinjaman online atau pinjol masih karandapan Tepikainah alatan masyarakat kabel Jokowi pinjol ilegal Tepikainah kajirat hutang anuluh rea Kepala Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat Indarto Budi Witono Ngebreken Masyarakat bisa langsung ngelepon ke hiji 57 Atau mengirim WhatsApp ke 08 hiji 57 hiji 57 hiji 57 Kermaluruh legalitas pinjol Indarto Nandesgen Upama Bogakarep nginjem duit Masyarakat kudu yakin bisa mayar cicilin nana Masyarakat dari hasil survei Habis sekitar 28% masyarakat tidak bisa membedakan mana yang legal Padahal kita sendiri cari Maka yang bisa gampang kita sendiri kali minta adalah Agar mereka menghubungi 1, 5, 7, berkali Kalau BWA 08, 1, 157, 157, 157 Seringkali kita menyampaikan beberapa hal yang penting Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang Apabila ingin menghubungi pinjolnya legalitas Dan kami yang menghubungi masyarakat Menghubungi masyarakat adalah Jika pinjam Yang kita bisa membayar Sejarahnya itu Direktur Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat Aulia Fadli Ngeceskin Pihaknya gesengatur maksimal tingkat bunga pinjol Nyata 0,4% sapoe Tantuna upama dikalikan jadi setahun Eta bunga te jauh lehrea Batan bunga bank Anu ukur 12% satahun Tapi pinjaman online tetap Ayah ken ngerajong masyarakat Anu butuh waragat secara gancang Tapi Aulia ngegeing Sahadena Eta Pinjaman Teh Kerhal Anusi Patna Produktif Sangkan Cicilunana Bisa kabayar Kalau menjadikan memilang Sama orang lainnya Kita menjadikan 1 juta Tapi pengembaliannya Dia cuma Perlu nambah cuma 200 ribu Itu kalau kita punya usaha yang produktif Jadi kalau kita menjadikan 1 juta Untuk modal usaha Kita bisa menghasilkan Omset sebesar 1,5-1,5-1,5-1,5-1 Duna hari yang 200 ribu itu dianggap Bisa, mampu Jadi dia punya kelebihan 30 ribu untuk menghidupannya sehari-hari Dan itu dia lakukan tiap hari Nah perkutaran inilah yang dianggap Cukup untuk para pembeli tijaman online itu Yang menggunakan konta nih Cash and carry kadang-kadang uangnya di pasar-pasar itu Jadi bukan Aksesnya datang Anytime, Anywhere, Anywhere Gak bisa dapat Berbeda dengan kalau melakukan pinjaman kepada yang resmi Nah ini Kalau dibilang bagaimana caranya supaya Menurani kemudahan Mungkin masyarakat untuk menjadikan Maka kembali lagi kepada dua kali lagi Dan yang logis Maka kembali lagi kepada logisnya Kukituna OJK Nandesken Kerning lara masyarakat Kajirat Hutang Pinjo Ketakur ngeronjatkan literasi keuangan Jadi pancen sakum na pihak Budi Hartati, Bandung TV